Intro Selamat malam pemirsa Semua yang ada di rumah dan yang ada di studio Kita bertemu lagi dalam WB Waktu Indonesia Bersanda Senang sekali malam ini saya melihat seluruh penonton Apalagi yang hadir di studio ini Kayaknya semangat sekali ya Boleh bintang semangatnya sekarang lagi Saya selalu menepati dan janji Dengan memberikan motivator Yang selalu bisa memberikan solusi untuk kita semua Itu aja deh bohong Mau dibuktikan langsung saja kita pantangkan Ini dia Calenton Selamat malam Selamat malam Selamat malam Bagaimana kabar anda semua? Baik Emang kita malam ini mau bahas apa, Ca? Nih sebelum bahas Kita lanjutkan Minta tolong boleh gak? Oh boleh dong Saya selalu bisa menolong calenton Tolong fotoin saya dong Mulai Ca sini aku fotoin Pakai kamera depannya Baju baru nih Sebentar Pakai apa? Kamera depan Ca kalau pakai kamera depan Foto sendiri Ca Masa saya motoin Masa kamera depan saya motoin gini Lupa saya Semua ikut foto Senyum ya Senyum Senyum Nih lihat nih Wah Saya gak kelihatan ya Ca Wah kelihatan ini kan Itu loh Ca Satu Dua Tiga Lihat nih Keren kan Oh iya Nih lihat nih Mana Wih Keren banget Ca fotonya Ca Ya iya Ca lontong Maaf bukan Ca lontong ya Maksudnya Hasil fotonya kok keren banget Iya dong Pasti Ini pakai Vivo V5 Plus Dengan 20MP Dual front camera Perfect selfie Itu tadi pakai kamera depan Ca Iya Ini ada tambahnya Kamera depan sekunder 8MP Ini bisa menciptakan Efek depth of Feel Ini gambar jadi Lebih tajam Wah pantusan Bagus banget Aku mau selfie dong Ca Ayo Ayo Tapi disini Ca Coba itu bisa gak Nih saya pakai bokeh mode Hah bokeh mode Bokeh mode ini gambarnya jadi Hasil foto lebih tajam Tapi belakangnya Latar belakang Blur Wih keren banget itu Coba coba Nih liat Nih Ini shot refocus juga kan Maksudnya lebih tajam Batar belakang Blur Waduh Keren banget lagi Ca Lagi Ca Lagi Ca Sekali lagi ya Ca Kakiku keliatan Ca Kakiku keliatan Gimana orang di atas Wih keren banget Ca Makanya Enjoy the perfect moment With vivo v5 plus 20 megapixel dual front camera Perfect selfie Bokan ini Ca Cipulit banget Nah foto lagi kalau gitu Ca Nah kalau foto lagi boleh Nah foto lagi aja deh Pak ini jadi syuting apa enggak Syuting apa enggak Ya syuting lah Kalau foto-foto sendiri Dibagiin kita dong satu-satu Nanti dikirim ke istrimu Buat apa Ca Biar dia tahu Kalau syuting istrinya galak Bapak-bapak Malah bahas istri galak-istri galak Ya kan Ya udah jangan dia mau-mongin Ntar orang tahu semua istri galak aja Gimana kita mau bahas galak malam hari Baik karena kita bicara galak Kita bahas istri akbar ya Tapi ini kalau saya lihat Ca Penonton-penonton kita tuh semakin ada semakin galak loh Ca Gak apa-apa Gak apa-apa galak itu kadang-kadang hanya spontan kok Makanya harus dilatih kita sendiri yang bisa mengendalikan Itu kaitannya dengan emosi Nah untuk mengendalikan emosi Itu ada solusi yang hanya tiga huruf Oh saya tahu Ca Apakah itu? Karena sekarang waktunya kita bermain dalam tetes Tegasuki Soe Jadi aja salah satu yang selalu saya lakukan Tidak mau mengecewakan para penonton Minta tetes ya saya kasih lah Siapa yang minta? Tete sini merendahkan martabat intelektual saya karena nih bedung nggak akan menyesal kali ini iya saya kasih perempuan cantik buat menemani bedung pada mau kewangan langsung saja kita panggilkan ini dia Faradila Yosif Hai 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 Alhamdulillah baik ini baru pertama kali QIB ya Oh pasti akan menjadi suatu cerita yang luar biasa akan selalu dikenang ya karena sekali tamu yang kita undang dan selalu telpon untuk kembali lagi terutama saat kita libur syuting mulai dengan TTS tapi sebelumnya bagi pemirsa di rumah ini ada kesempatan seperti biasanya ada 500.000 rupiah dipotong pajak dari WIB ada TTS untuk permisa pertanyaannya ada 9 kotak huruf keempat adalah A huruf keempatnya A ada 9 kotak dan huruf keempatnya pertanyaannya ada di sebelah pulau Jawa dan pulau Bali disebut kirim ke atwb underscore net dengan hashtag WIB underscore Oke baiklah sekarang kita akan langsung memulai kuisnya Cak sekarang hadiah apa yang bisa dibawa pulang oleh pemenang silahkan Bung Alex teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan anda bila berhasil hadiah jalan-jalan ke Prancis yang dipersembahkan oleh bantal dari batu tatu-tatu bantal yang membuat leher anda pegal-pegal silahkan bawa pulang ini dari awal acara kuis Pak yang sponsor kok yang sponsornya aneh-aneh ya Pak ya mungkin memang ini produk-produk yang tidak sponsor di acara lain karena menurut mereka acara paling aneh-aneh itu ya ini bukan paling aneh paling spesial Cak eh jangan jangan dilihat siapa yang ngasih tapi lihat hadiahnya dong hadiahnya jalan-jalan ke Prancis untuk bisa mendapatkan jalan-jalan ke Prancis ini dia tetes kita ya karena kita membahas tentang galak kita saya akan kasih bantu satu kata galak dimanakah galak berada di tujuh mendatang galak ketemu kesempatan pertama Dila dan Bedu Hai aku bedu dia itu jika hanya lo bukan aku yakin empat baik empat menurun saya kira cukup seriusnya ya bercanda ini berkaitan dengan kuliner makanan Cina yang terdiri dari brokoli sawi wortel kadang-kadang ditambahi udang Hai acara nego aja saya pecincai coba mungkin ini kan gila-gila ini boleh mencoba aja makanan dari Chinese food Chinese food yang terdiri dari brokoli sawi-sawi wortel ada apa yang terdiri dari brokoli sawi-sawi wortel ada meriah baku bayu kadang-kadang ditambah udang meriah 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 banyak banyak bisa banyak tiga meriah 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 yang terdiri dari brokoli sawi-sawi wortel kadang-kadang ditambahi udang itu meriah Lagi ray kuliner itu makanan ada MC nya dong kuliner ini kita sebentar aja akan tau china ini sebut yang terdiri dari brokoli sawi-sawi wortel kadang-kadang ditambah udang smo pensa silahkan kalau ini agak ini ya pernah ngak bapak makanan mentah bapak makan bener itu cocok bumi e suswin sasimi tasimi kalau nggak salah bakalan ini ada udang ada brokoli ada mentah bapak makan kalau ada brokoli ada wortel ada sawi ada udang ada tapi tidak dimasak kira-kira matang atau enggak orang yang mana Pak dikumpulin sawi brokoli terus dikumpulin didiam terus tontonin gitu ya ini makanan jina bukan masakan saya selamat di restoran China sebut makanannya matang semua nggak ada mentah Pak saya tanya nih kalau anda datang ke restoran ya kalau mau pesen makanan sebutkan capcay ya misalnya atau bakmi kuah atau mie goreng nasi goreng sebutkan gitu karena kalau ada menyebut brokoli sawi wortel nanti dikasih itu makannya mesen tongseng mesen tongseng pakai seng semua jadi satu Pak satu-satu dan dan baru pesen tongseng dong pakai tongseng udah paham ya Iya semua makanan di nggak bisa dipesan satu-satu namanya udah jadi capcay udah pakai brokoli ada udang ada sayuran itu tidak mau kita diam-amu kita akan termasuk kita bersemangat selanjutnya paham dan simpe silahkan kita karena apa ya karena emosi-emosi kita pikir gua ada banyak sekali kotaknya 8 kotak ya terakhir K pertanyaannya pagi hari ayam tahu ayam kan kebiasaannya ayam kakinya dua lah berarti ayamnya dua pagi hari ayam biasanya berkokok pagi hari ayam biasanya bergerak apakah itu jawabannya keyakinan papi ternyata salah ya saya ayamnya aja ketawa pagi hari ayam perhatikan ayam ya ini pagi hari ayam biasanya kecengklak berkotek kali berkotek 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 3 2 1 berkotek ya berkotek berkotek kita kunci apakah pagi hari ayam biasanya berkotek bukan aduh dan jawabannya yang benar adalah pagi hari ayam biasanya apa jawabannya coba jadilah pak pernah ada kasusnya bapak pernah ngobrol sama ayam eh kamu mau jadi apa cita-cita aku mau jadi lauk ada enggak pak ini ini pilihan ini kalimat ini mengandung pilihan ayam tidak pernah mau jadi lauk pak saya yakin mereka membuat jadi lauk itu gara-gara kita saja makanya saya tanyakan kepada anda pagi hari ayam biasanya jadi lauk ayam pagi hari mau dipotong pak mau jadi lauk ini bukan kaitannya cita-cita ayam jadi lauk bapak surpanya keturang nasi uduk ya pak tapi melihat sih cita-cita kalau makan pagi pakai nasi sama ayam kalau breakfast biasanya di hotel-hotel ada pilihan itu ayam coba ulang lagi pak pertanyaannya mohon maaf mohon maaf ini pertanyaannya ulang pagi hari ayam biasanya jadi lauk jadi lauk apa yang salah mungkin mereka kurang teliti ya pak yang namanya oke stop stop di kata biasanya bapak tahu kata biasanya biasa karena terbiasa terbiasa itu artinya ada kegiatan rutin yang dilakukan sebentar saya ingatkan semakin anda panjang bicara semakin bingung sendiri loh biasa gini 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 bapak menggunakan kata biasanya biasanya itu adalah digunakan untuk menanyakan sesuatu hal yang sering dilakukan oleh orang rutinitas ayam jadi lauk emang rutin rutin iya dah iya pak ini semangat ini gak apa-apa ini bentuk dari semangat mereka dalam menjawab kita perlu apresiasikan mungkin juga mohon maaf ya kalau saya percaya ini menyinggung anda ya gak pernah lauk ayam ya selanjutnya silahkan Farah Dila dan Padu kembali tim A silahkan tiga mendatang deh wah ini gampang banget ada sepuluh kota kotak keempat hurufnya A ini perhatikan baik-baik makanya jadi orang jangan jahat kalau jahat bahaya sesuai dengan pertanyaannya ya yang ada di sel Maksudnya narapidana tiga dua satu silahkan dijawab ya udah kita belum ketemu pak yang ada di sel mohon maaf nih narapidana aja narapidana baik yang ada di sel apakah narapidana kurang tepat kurang tepat pepi dan ari silahkan menjawab bapak bilang yang ada di sel itu mesin di sel ya pak ya mobil yang ada di sel bapak jangan mengecoh kita yang ada di sel yang ada di sel bahan bakar berarti bahan bakar bahan bakar benar iya yang ada di sel bahan bakar apakah itu jawabannya yang ada di sel darah merah yang ada di sel darah merah yang ada di sel darah ini tujuannya apa orang ini orang orang tidak punya sel darah merah itu pasti sakit kadang-kadang bisa menggir iya gemar bisa kepanasan masa gak berhatiin tadi calon itu bukan megang doang tapi gini kita untung apa kata pertama bapak penggunaan penjahat ini kan jadi orang jangan jahat ya nanti nanti saya tanya kalau saya pesan kepada anda jangan jadi orang jahat apakah itu salah enggak salah dan terus yang salahnya dimana berarti saya yang kita terima aja gomongan dia kami semangat mereka jangan menjelaskan jalan-jalan padang oke kita lanjutkan lagi ca 8 mendatar pak 8 mendatar 8 mendatar ada 8 kotak huruf keduanya adalah huruf A sebutan pria tau kan pria pria anda pria iya hati-hati kejebak sebutan pria dapat diganti dengan sebutan pria dapat diganti dengan pengennya laki-laki itu jawabannya ini oh iya sebutan pria dapat diganti dengan cadangan ah kita baca sebutan ini sebutan pria dapat diganti dengan cadangan apakah itu jawabannya apa kabarnya apa kabarnya kita ganti bisa dibaca sebutan pria apa kabarnya saudara yang lainnya dengan yang lainnya yang lainnya saya setuju dengan yang lain yang lain yang lain kita kunci coba nih yang lain apakah sebutan pria dapat diganti dengan yang lain sebutan pria dapat diganti dengan ya lambang L di formulir kali ini saya tidak setuju dengan jawabannya nih sebutan pria nah ini cukup sampai situ sebutan pria bisa diganti dengan lambang L kalau tulisan kalau tulisan baru bisa ganti dengan lambang L kalau sebutan berarti harus diucapkan sebutan harus ucapkan emang orang panggil eh siapa itu lambang L atau gini eh eh sini 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 ada yang begini ini semua berupa apa tulisan itu yang delapan ke samping tulisan padahal itu semua bisa dibaca bisa disebut walaupun itu tulisan tulisan semua yang ada sebutkan pun bisa ditulis walaupun itu sebutan jadi yang ada sebut adalah yang bisa tertulis yang ada tulis adalah yang disebut sebut kata lain dari ucap ucap kata bilang omong sampaikan selanjutnya yuk kita sudah berasa semelenceng mungkin pemikiran kita tapi jauh lebih melenceng tahu enggak baik silakan sekarang lanjutkan pilih nomor berapa siapa anda nanya beda-beda kak Bedu mau nomor berapa aku terserah kamu kalau aku sih pengen nomor satu udah kenapa kayak kak Bedu di hati-hati ini kesalahan tolong lain kali agak pinter nomor satu itu adalah yang pertama padahal yang paling penting adalah yang sekarang yang terakhir iya sudah ada berapa di hati wadah oke kita nomor satu deh nomor satu menurut saya juga ingin Dila apa 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 hewan yang kakinya ada seribu keramaian atau tidak keramaian kita kunci kakinya banyak silakan Bapi dan Ari ke bayang kebayang hewan yang kakinya ada seribu kebayang apakah itu jawabannya hewan yang kakinya ada seribu setelah yang satu dan anda memikirkan itu dia di sebelah rumah di sebelah rumah sebuah bintang maha besar seperti itu yang besar sekali itu yang akan putus anda gak akan bilang gawat anda sedang ya maaf ya maaf